Oke, hello bosku semuanya bersama saya lagi, bosku admin. Selamat malam bosku ucapkan dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sihat-sihat selalu. Oke, malam ini bosku admin akan upload lagi satu video 4D untuk tanggal 23, bulan 3, tahun 2019 bersamaan dengan Sabtu nanti. Oke, so dekat sini bosku admin mau menegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel bosku untuk mendapatkan update-update kodis setiap minggu. Di mana bosku admin akan berjanji untuk sentiasa upload setiap minggu ya. Di mana bosku admin berjanji akan membantu bosku semuanya dan membuktikan bahwa bosku ingin berkongsi tips untuk bosku semuanya. Oke, bos sebelum kita mulakan sistem mengecai-mengecai, teknik mengecai-mengecai ini, bosku admin mau mengingatkan bahwa teknik kelas usaha itu membawa kepada 70% ya. Kita berusaha dengan teknik, kita akan mendapat hasil dan keputusan yang baik. Oke, so dekat sini bosku admin sudah mengkaji 2 di depan dan 2 di belakang. Oke, di mana 2 di depan ada 3. Dekat sini bosku admin sediakan 95, 16 dan 98 ataupun sebaliknya dikasih tebalik. Oke, boleh juga 59, boleh juga 61 dan boleh juga 89. Oke, itu terpulang kepada pilihan dan kesukaan masing-masing. Oke, jangan lupa buat analisis sebelum kita membuat pembelian. Oke, so untuk 2 di yang ada di belakang, bosku admin sediakan 46, 76, 33, 38, 92, 95 dan 02. Oke, ataupun sebaliknya, boleh juga jadi 64, 67, 33 tetap. Oke, 83, 29, 59 ataupun 20. Oke, itu terpulang kepada pilihan masing-masing. Dan jangan lupa buat analisis ya setelah jadi kodinya. Oke, so dekat sini bosku admin bagi contoh ya bagaimana kita menyusun dan mengambil pilihan. 2 di depan dan 2 di belakang. Oke, untuk yang pertama adalah 95, oke, 95 itu untuk 2 di depan. Oke, untuk kita lengkapkan 4D-nya kita ambil 2 di belakang. Oke, dekat sini ada banyak pilihan. Bosku admin ambil 46, oke. Next, 95, 76 pun boleh. Oke, ataupun 59, oke. Kita balik saja 59, 64 pun boleh. Tidak ada masalah. Ataupun 67 tidak ada masalah ya bosku ya. Itu terpulang kepada pilihan masing-masing. 33, macam tadi 95, 33 itu terpulang masing-masing ya. Nah, dekat sini bosku admin bagi 2 sahaja untuk kepala 95. Oke, untuk kepala 16, bosku admin bagi contoh mungkin 33, 16. Ataupun dikasih terbalik ya. Kepala dia boleh juga tidak ada masalah. 38, macam ini. Oke, next. Untuk kepala 98, bosku admin ambil yang 92 pun boleh. Oke, 92, pastu 95, tidak ada masalah ya bosku ya. Pun boleh. Ataupun 9802. Nah, macam itu ya. Nah, langkah-langkahnya sangat simple, mudah ya bosku ya. Oke, mungkin boleh jadi juga 89. Oke, 89, 46. Nah, boleh jadi juga. Ataupun kasih terbalik 64. Itu pilihan masing-masingnya bosku ya. Dan selepas kita mendapatkan list FODY ini, jangan lupa buat analisis statistiknya ya. Macam mana kita buat cek statistik, kita masuk dekat aplikasi ini, kemudian kita cek. Oke, kita cek. Satu persatu kita cek. 95, 46. Oke, kita cek. Nah, beginilah dia punya statistik. Untuk tahun ini, dia belum lagi naik dengan susunan 9, 45, 6. Oke, belum lagi. Belum lagi naik. Oke, mana tahu Sabtu nanti dia tegak? Siapa tahu ya bosku ya. Oke, 95, 76 lagi. Oke, kita cek. Nah, macam ini. Ini setahun, eh, setahun ini dia sudah dua kali naik tegak ya. So, siapa sangka nanti dia akan naik lagi? Oke. Next, 16, 33. Oke, 16, 33. Kita cek satu ke satu. Nah, macam ini ya bosku ya. Di sini pun belum lagi tegak. Lalu, 38. 16, 38. Kita cek. Oke, belum juga kemungkinan ya. Kemungkinan itu tidak salah. Sebab dalam sistem body ini, dia sentiasa berpusing. Oke. Kalau yang M24, dia sentiasa 24 kali dia akan berpusing. Untuk M12, dia sebanyak 12 kali pusing. Oke. Tidak semestinya dia pusing dua, tiga kali. Itu sudah menjadi adat dia. Next, 6, 13, 8. Oh, sudah, sudah. 6, 13, 8. Sudah. Next, yang ini. 98, 92. Kita boleh cek. 98, 92. Nah, yang kalau dua kali sembilan ini, ini dipanggil M12 ya bosku ya. Sebab ada kawin. Oke. Next, 9, 8, 0, 2. Oke. Kita boleh cek. Nah, kalau yang macam ini, tidak ada angka kawin. Ini dipanggil M24. Oke. Next, 8, 9, 4, 6. Oke. Boleh ditebalikan yang dia punya kepala tadi. yang 98, mungkin boleh jadi 89. Oke. Itu pilihan masing-masing lah. Macam mana nanti ya bosku ya. Oke. So, dekat sini. Jangan lupa. Jangan lupa buat analisis. Analisis itu sangat penting ya. Kemudian, banyakkan buat teknik. Oke. Buat banyak teknik. Mungkin kita susun. Teknik itu menggunakan susunan lah. Oke. Mungkin 95, 64. Mungkin 95. Eh, 94, 65. Itu kemungkinan. Itu namanya teknik ya. Kita mesti ada teknik untuk pusing. Dia punya kedudukan. So, sampai disini saja. Semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Dalam mengecai foodie. Oke. Ini saja yang bosku admin dapat bantu. Oke. Mudah-mudahan kita kenalah. Kita dapat hasilnya. Oke. Bersama-sama. Oke. Sampai disini saja ya bosku ya. Semoga kita maju dan jaya. Oke. Sentiasa berusaha. Oke. Kalau mimpi itu mungkin kau punya nasib lah ya bosku ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum. Sia.